Bab 270, Tugas Penting Kalau kamu ingin Nadine kembali, kamu tidak akan merahasiakan apapun kan? Setelah mengatakannya, Niko menoleh dan menatap Anya. Bibi, aku ingin bertemu dengan Paman. Tolong bawa aku ke tempatnya sekarang. Anya terkejut melihat betapa beraninya Niko mengatakan hal itu di hadapan Ka'ara. Niko bahkan sudah tidak berusaha untuk menyembunyikan kebenciannya pada Ka'ara. Apakah Niko juga memikirkan hal yang sama dengan Aiden? Niko, sepertinya kamu salah paham padaku, balas Ka'ara dengan dingin. Ia merasa kedudukannya lebih tinggi dari Niko. Ia akan menjadi bibi Niko, tetapi mengapa calon keponakannya berbicara seperti itu kepadanya? Aku juga sama sepertimu. Aku menantikan kembalinya Nadine dengan selamat. Aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui, kata Ka'ara. Benarkah? Niko tidak terpengaruh dengan cara Ka'ara berbicara padanya. Matanya menatap ke arah ibunya. Ibu, apakah kamu percaya? Apakah kamu terlalu banyak minum, Niko? Sana pergilah mencari pamanmu, kata Maria, berusaha menenangkan suasana. Ia juga tidak menyukai Ka'ara, tetapi ia berusaha untuk menahan diri demi mencari informasi mengenai putrinya. Tetapi sepertinya Niko tidak bisa menahan emosinya. Kak Maria, Ka'ara, aku akan menemani Niko mencari Aiden. Anya memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan pergi bersama Niko. Taraf dan kakeknya hendak pergi. Melihat Anya berhasil terbebas dari Ka'ara, Taraf meminta kakeknya untuk menunggu di mobil sebentar. Anya bergegas menghampiri Taraf. Taraf, apakah kamu sudah mau pulang? Kakekku sudah lelah. Kami harus kembali untuk beristirahat. Kemudian Taraf bertanya dengan khawatir. Ka'ara tidak melakukan apapun padamu, kan? Mengapa kamu takut sekali? Ka'ara benar-benar baik kepadaku. Sungguh, Anya hanya tersenyum. Niko hanya mengedihkan bahunya dengan tidak berdaya dan berkata pada Taraf. Aku sudah bilang bahwa Bibi bodoh. Jadi kita tidak pernah mengkhawatirkannya. Anya terbatuk mendengar Niko menyebutnya bodoh. Niko, siapa yang kamu bilang bodoh? Bibi, jawab Niko sambil menjulurkan lidahnya. Aku takut kamu dipermalukan, jadi aku menyuruh Niko untuk menyelamatkanmu. Taraf memeluk Anya sebelum pulang. Aku benar-benar harus pulang. Jagalah suamimu baik-baik. Anya merasa bingung. Mengapa Taraf menyuruhnya untuk menjaga Aiden baik-baik? Apa sebenarnya maksud Taraf? Setelah mobil Taraf pergi dari pandangan mereka, Anya bertanya secara tiba-tiba, Niko, apakah Aiden menyukai Kaara? Itu. Bibi harus tanyakan sendiri pada Paman. Mana mungkin aku tahu perasaan Paman, Niko ragu sejenak, tetapi ia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Walaupun sifat Anya dan Kaara sangat berbeda, tidak bisa terbantahkan bahwa wajah mereka mirip. Aiden sangat memperhatikan Anya, tetapi tidak ada yang tahu apakah Aiden benar-benar menikahi Anya hanya karena wajahnya. Hanya Aiden sendiri yang tahu jawaban sebenarnya. Kamu juga berpikir bahwa Pamanmu menikahiku karena aku mirip dengan Kaara, kan? Anya mendengar terlalu banyak gosip malam ini. Ia tidak memedulikannya, tetapi bukan berarti hatinya sudah mati. Walaupun ia berusaha untuk tetap tenang, tetap saja gosip-gosip itu sedikit melukai hatinya. Ditambah lagi, melihat betapa sempurnanya Kaara, ia menjadi semakin panik. Kaara memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ia tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas. Ia ramah terhadap semua orang dan bisa menghadapi masalah dengan tenang. Hanya wanita sesempurna itu yang pantas untuk bersanding dengan Aiden. Sementara Anya, Bibi, apakah kamu ingin mendengar yang sebenarnya? Niko berani mengatakannya karena tidak ada Aiden di sana. Ya, katakan padaku yang sebenarnya. Anya mengangguk. Aku bisa melihat bahwa Paman benar-benar menyukaimu. Hanya sedikit orang saja yang bisa tahan dengan sifat Paman. Tetapi apakah pernah kamu berpikir mengapa Paman tetap tenang dan tidak peduli saat berhadapan dengan mantan kekasihnya yang pernah selingkuh darinya? Niko mencoba untuk membimbing Anya, agar Anya bisa memahami situasi ini dengan lebih baik. Aku tidak tahu, Anya tidak bisa memahami pertanyaan Niko dan bertanya kembali. Apakah Pamanmu menyembunyikannya dengan baik? Niko menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk bertanya dengan cara yang berbeda. Kalau tiga tahun lalu, Bibi dan Raka berpisah karena Bibi berselingkuh. Menurut Bibi, bagaimana reaksi Raka saat bertemu lagi dengan Bibi? Ah, aku mengerti. Pamanmu terlalu tenang saat bertemu lagi dengan mantan kekasihnya. Itu semua karena ia tidak pernah mencintai kearah. Kalau ia mencintainya, tidak mungkin ia bersikap seperti ini, kata Anya. Jadi, apakah Bibi masih berpikir bahwa Paman menikahimu hanya karena wajahmu? Niko mengangguk dan bertanya sekali lagi. Pamanmu menikah denganku saat ia buta. Sekarang ia sudah bisa melihat, tetapi sudah terlambat. Ia sudah tidak bisa berganti istri, kata Anya dengan serius. Niko tertawa mendengar lelucon yang dilontarkan oleh Anya. Dan Anya juga tertawa bersamanya. Sebenarnya, sampai saat ini, Anya tidak tahu alasan mengapa Aiden menikahinya. Anya masih belum mengingat masa lalu yang Aiden ingat. Aiden tahu siapa Anya, tetapi Anya tidak mengenalnya. Anya merasa sedikit lega mendengar penjelasan Niko. Tetapi peringatan dari Taraf juga akan tetap ia ingat di hatinya. Meskipun Aiden tidak menyukai Taraf dan tidak berniat untuk kembali padanya, bukan berarti Taraf berpikir yang sama. Jangan tertawa. Bekerjalah. Raisa sudah ditangkap, Anya menghela nafas panjang. Aku sudah mengira ia akan menimbulkan masalah, tetapi aku tidak menyangka Raisa akan berani menyuap pelayan keluarga Atmajaya untuk mencampurkan obat pada minuman Aiden. Apakah Raisa sudah gila? Niko tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Raisa sehingga berani melakukannya. Sulit untuk memastikan apakah Raisa bisa melihat matahari esok hari. Sepertinya ia harus mendekam di penjara. Rencananya sudah gagal. Pelayannya sudah tertangkap dan Raisa sudah mengakui perbuatannya. Aku sempat mengirimkan pesan pada Raka dan memintanya untuk kembali agar mereka bisa mengakui perbuatan mereka terlebih dahulu tanpa melibatkan polisi. Tetapi Raka malah membawa Raisa ke bandara. Sekarang, polisi sudah terlibat. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, Anya mengeluarkan ponselnya dan menelpon Aiden. Ditambah lagi, Raisa berniat kabur setelah melakukan kejahatan, Niko merasa sakit kepala. Kali ini, ia juga tidak bisa membantu Raka. Setelah ponselnya berdering tiga kali, Aiden mengangkat panggilan Anya, ada apa? Aku merindukanmu. Pestanya membosankan, kata Anya. Ketika mendengar Anya bermanja-manja pada Aiden, Niko merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak mau mendengar kemesraan paman dan bibinya. Nyonya Atma Jaya merindukanku. Aiden tiba-tiba saja muncul di belakang Anya. Aiden, sejak kapan kamu di sana? Anya langsung menghampiri Aiden dan membiarkan dirinya berjalan ke pelukan Aiden. Tangan kecilnya memeluk pinggang Aiden dengan erat. Paman, aku sudah mengembalikan bibi padamu. Tugasku sudah selesai. Apakah aku sudah boleh pergi? Kata Niko setengah bercanda. Berhenti. Aiden menghentikan Niko sebelum keponakannya itu sempat kabur. Aku akan memberimu sebuah tugas penting. Paman, aku tidak mau mengerjakan tugas penting. Jangan beri aku tugas yang sulit, kata Niko. Aku menginginkan tanah yang sedang dikembangkan oleh keluarga Mahendra dan keluarga Teja Sukmana. Kalau aku tidak bisa mendapatkan tanah itu, aku akan menjebloskan Raisa ke dalam penjara. Kamu tahu aku bisa melakukannya dengan mudah, ancam Aiden. Kalau aku tidak salah ingat, tanah itu milik keluarga Teja Sukmana. Setelah keluarga Mahendra menjadi investor, mereka mengembangkan tanah itu secara bersama-sama. Kalau Natali yang terlibat dalam masalah kali ini, aku bisa saja mendapatkan tanah itu dengan mudah. Tetapi bukan Natali yang akan dipenjara, melainkan Raisa. Danny tidak akan peduli, kata Niko dengan wajah bingung. Aiden memandang Niko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapa bilang aku menyuruhmu untuk bertemu dengan Danny? Bab 271, Ganjaran Aiden memandang Niko sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Siapa bilang aku menyuruhmu untuk bertemu dengan Danny? Sementara itu, Niko hanya bisa memandangnya dengan bingung. Lalu bagaimana cara mendapatkan tanah yang diinginkan pamannya? Suruh Raka yang memintanya pada ayahku dan memberikannya kepadamu, kata Anya. Kamu tidak sepintar bibimu. Bagaimana aku bisa mempercayakan proyek ini kepadamu? Kata Aiden sambil memandang Niko. Mata Niko langsung berbinar. Paman, apakah itu artinya kamu akan membiarkan aku memimpin proyek ini? Tiga tahun lalu, ketika aku bertunangan dengan Natali, kakekmu menyukai tanah ini. Sekarang keluarga Mahendra dan keluarga Tejasukmana bekerjasama untuk mengembangkannya dan kita ditendang keluar dari proyek ini. Untuk menyelamatkan Raisa, keluarga Mahendra akan melakukan apapun untuk membujuk Danny agar memberikan proyek ini pada kita, kata Aiden. Bagaimana jika Danny tidak setuju? Atau meminta harga yang lebih mahal? Tanya Niko. Aiden meletakkan tangannya di pinggang Anya. Ia berbalik dan pergi, terlalu malas untuk menjawab pertanyaan Niko. Paman, jangan pergi. Bagaimana kalau? Niko, biasanya kamu sangat pintar. Bagaimana bisa kamu tiba-tiba kebingungan sendiri seperti ini? Semua yang kamu khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Di situasi seperti ini, seharusnya bukan kamu yang bingung, melainkan Raka, karena ia ingin menyelamatkan adiknya. Niko akhirnya menyadari. Baiklah, aku akan menyuruh Raka untuk melakukannya dan aku akan memimpin proyek ini. Kalau Raka ingin menyelamatkan Raisa, ia harus berusaha membujuk Danny. Saat ini kondisi Danny juga sedang tidak baik. Demi masa depan Natali, Danny pasti setuju. Akhirnya otakmu bekerja juga. Sekarang pergilah. Aiden langsung menyuruh Niko pergi. Ia ingin kembali berduaan bersama dengan istrinya. Anya merasa lega setelah mendengar rencana Aiden. Aiden tidak berniat menjebloskan Raisa ke dalam penjara. Paman, ke arah tidak bisa memberikan informasi apapun untuk ibu. Lapor Niko. Aku sudah punya rencana. Lakukan saja apa yang aku suruh, kata Aiden. Serahkan padaku, Paman. Niko langsung bersiap untuk pergi. Anya memegang lengan Aiden dengan lembut dan bertanya dengan suara pelan. Kak Maria menanyakan banyak hal pada ke arah dan tidak ada kesalahan sedikitpun dalam ceritanya. Bagaimana kamu bisa tahu ke arah berbohong? Aku yakin ke arah tidak kehilangan ingatannya. Ia pergi untuk belajar di luar negeri selama tiga tahun untuk menunda kepulangannya. Aku khawatir, ia menunda kepulangannya untuk mengulur waktu menghilangnya Nadine. Mata Aiden sedikit menyipit dan tampak menyeramkan. Anya ikut khawatir mendengarnya. Kalau memang benar begitu, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Nadine? Apa yang harus kita lakukan kalau ke arah menolak untuk jujur? Tanyaannya. Aiden berbalik menatapnya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Gali adalah raja rempah-rempah di kota ini. Ke arah mempelajari dunia parfum selama tiga tahun untuk meneruskan usaha keluarganya. Setelah kembali, ia pasti akan masuk ke dalam industri parfum. Kalau ia tidak mau mengatakan di mana Nadine berada, kita harus menghalangi kemajuan karirnya, saran Anya. Aiden menatap Anya dengan bangga. Istri kecilnya menjadi semakin percaya diri dan semakin cerdas. Ia sangat puas melihatnya. Aku tidak hanya akan menghalangi karirnya, tetapi juga menghalangi ke arah untuk masuk ke dalam keluarga Atmajaya. Dengan cara itu, Ivan juga akan kehilangan dukungannya, kata Aiden. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu, Anya menatap Aiden sambil tersenyum. Matanya terlihat seperti gadis kecil yang sedang memandang idolanya, penuh dengan kekaguman. Aku dengar, ke arah akan menginap di rumah ini. Kita juga harus menginap. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Aiden belum sempat berbicara dengan ke arah dan menanyakan mengenai keberadaan Nadine. Mungkin ke arah bisa mengelak dari yang lain, tetapi tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan Aiden. Anya hanya menganggu. Ia sudah memperkirakan bahwa Aiden akan setuju untuk menginap. Setelah makan malam, Anya menemani Aiden untuk mengantar beberapa tamu ke depan pintu rumah. Sementara itu, ke arah menemani Bima kembali ke rumah utama dan berbincang-bincang di sofa ruang tamu. Pesta ulang tahun hari ini diselenggarakan dan diatur oleh Maria. Setelah para tamu pulang, ia harus mengurus banyak hal. Aiden memeluk pinggang Anya dari belakang dan berbisik di telinganya dengan lembut, lelah. Kakiku sakit, gumam Anya dengan suara pelan. Istirahatlah dulu. Setelah semuanya selesai, kita akan kembali ke rumah bersama-sama, kata Aiden sambil mengelus kepala Anya. Tidak mau. Aku lebih suka berdiri di sampingmu. Anya memeluk tangan Aiden, tidak mau melepaskannya. Tangan Aiden yang masih berada di pinggangnya semakin mengerat, membiarkan Anya bersandar di dadanya. Nyonya Atma Jaya, apakah aku sudah bilang bahwa kamu sangat cantik hari ini? Kata Aiden. Kamu sudah bilang. Tetapi aku tidak keberatan mendengarnya lagi, jawab Anya sambil tertawa kecil. Pada saat mereka sedang tenggelam dalam dunia mereka sendiri, seseorang menghampiri mereka. Aiden, kekasihmu sangat cantik. Itu adalah Andre, paman Aiden. Ketika melihat Andre, senyum di wajah Aiden langsung menghilang. Ia memperlakukan pamannya itu dengan dingin. Hmm, berhati-hatilah di jalan. Aiden, aku dengar matamu sudah pulih dan sekarang kamu memiliki kekasih yang cantik. Aku sangat senang mendengarnya, kata seorang wanita parubaya bertubuh gemuk yang mengenakan gaun berwarna merah terang. Riasan di wajahnya tampak sangat tebal. Matanya menatap wajah Anya dengan sinis, ditambah lagi, kekasihmu tampak seperti putri keluarga Pratama. Anya menatap dua orang di hadapannya. Andre memiliki tubuh yang kurus, tetapi ia terlihat sederhana dan jujur. Sementara itu, istrinya gemuk dan pendek, dengan wajah yang jijik setiap kali memandang Anya. Kalau penglihatanmu kurang baik, aku sarankan kamu segera pergi ke dokter mata. Tidak usah memandang kekasihku seperti itu, suara Aiden terdengar sama sekali tidak ramah. Andre terlihat ketakutan mendengar respon Aiden. Maxi kedudukannya memang lebih tinggi dari Aiden, entah mengapa ia selalu takut pada keponakannya itu. Ia langsung menarik tangan istrinya dan mengajaknya untuk pulang. Nina, ayo pulang. Aiden, bisnis pamanmu sedang sulit. Kamu mau membantu pamanmu kan? Kata Nina dengan berani. Paman, besok datanglah ke kantorku. Aiden tidak ingin mengatakan apapun pada Nina. Nina, ayo pulang. Melihat Nina berdiri di depan pintu dan menghalangi jalan, Andre merasa semakin panik. Tubuhnya yang kurus tidak cukup kuat untuk menarik istrinya. Apa yang akan kamu lakukan, Aiden? Kamu buta dan sempat lumpuh di atas kursi roda selama enam bulan. Apakah belum cukup pelajaran yang kamu terima? Itu semua karena kamu kejam, bahkan pada pamanmu sendiri, sepertinya hari ini Nina terlalu banyak minum anggur. Ia begitu marah ketika melihat wajah Aiden yang bahagia dan penuh cinta saat memeluk kekasihnya. Setelah kematian Ardan, Aiden mengambil alih seluruh perusahaan Atma Jaya Group. Aiden begitu kejam dan langsung menyingkirkan semua orang yang tidak bekerja dengan benar di kantor. Di antara orang-orang yang dipecat, ada beberapa keluarga yang masih berhubungan saudara dengan keluarga Atma Jaya, contohnya saja Andre. Setelah Andre yang masih merupakan saudara pun dikeluarkan dari Atma Jaya Group, semua orang yang berada di perusahaan tidak ada yang diampuni. Mereka semua dibersihkan oleh Aiden. Aiden telah menyinggung banyak orang sehingga ia memahami bahwa beberapa keluarga, seperti keluarga Andre, membencinya. Ia paham. Tetapi apa perlu menyangkut pautkan hal ini dengan kecelakaan yang ia alami? Nina seolah mengatakan bahwa kecelakaan yang menimpa Aiden adalah kesalahannya sendiri, ganjaran yang ia terima atas perbuatannya sendiri. Bab 272, Proyek Pengembangan Apa yang akan kamu lakukan, Aiden? Kamu buta dan sempat lumpuh di atas kursi roda selama enam bulan. Apakah belum cukup pelajaran yang kamu terima? Itu semua karena kamu kejam, bahkan pada pamanmu sendiri, Nina terus meracau di hadapan Aiden. Nyonya, tolong jaga sikapmu. Tidak peduli apapun yang Aiden telah lakukan, ia melakukannya demi perusahaan. Sebagai saudaranya, kamu sudah keterlaluan berbicara seperti itu kepadanya, kataannya dengan tidak terima. Dasar wanita murahan. Beraninya kamu berbicara padaku. Kamu bukanlah apa-apa, hanya mainannya saja. Bukan tempatmu untuk berbicara di sini, kata Nina dengan marah. Aiden ingin membersihkan perusahaan dari kejahatan hingga mengusir pamannya sendiri. Memang benar itu kejam. Tetapi selama bertahun-tahun, Andre memegang jabatan yang tinggi di perusahaan Atma Jaya Group tanpa melakukan apapun. Ia tidak melakukan kesalahan, tetapi itu karena ia memang tidak melakukan apapun. Ia hanya menerima gaji tanpa melakukan tanggung jawabnya. Tolong usir wanita gila ini, Aiden tidak mau mendengar suara Nina lagi. Ia tidak peduli jika Nina menghinanya kejam atau apapun, tetapi ia tidak mau mendengar ada yang menghina istrinya. Anya terkejut dan langsung menarik ke meja Aiden. Bagaimana mungkin Aiden mengusir bibinya keluar? Aiden, jangan begitu. Ia tetap bibimu, kata Anya. Aku hanya menghormati orang tua yang pantas untuk dihormati, kemudian ia berbalik pada beberapa pengawalnya. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah Bibi Aiden Atma Jaya. Teriak Nina dengan keras. Beberapa pelayan berusaha untuk menghentikannya agar tidak menimbulkan keributan. Melihat kejadian ini, Andre tidak berani melangkah maju dan berpura-pura tidak mengenal istrinya. Aiden, bibimu terlalu banyak minum anggur. Aku meminta maaf untuknya. Jangan tersinggung. Aku akan membawanya pergi dari tempat ini, kata Andre, berusaha meminta maaf untuk kelakuan istrinya. Ia bahkan tidak berani melakukan apapun saat istrinya diseret keluar oleh beberapa pengawal. Paman, besok siang datanglah ke kantorku. Aiden memperlakukan Andre dengan biasa-biasa saja karena Nina lah yang bersikap kurang ajar padanya. Sementara itu, Andre tidak bersalah. Andre merasa sedikit tersentuh dengan sikap Aiden yang tidak mendendam. Baiklah, aku akan datang ke kantor besok. Anya melihat Nina sedang meronta-ronta. Tubuhnya yang gemuk membuat beberapa pengawal kesusahan sehingga harus mengangkatnya. Aiden, sepertinya hanya aku yang merasakan kelembutanmu, kata Anya sambil tetap memandang ke arah Nina. Aku hanya bersikap lembut padamu, bisik Aiden di telinga Anya. Setelah mengatur semua pelayan untuk beres-beres, Maria menghampiri Aiden dan Anya. Ia merasa sangat senang ketika melihat Aiden dan Anya berdiri di depan pintu sambil bergandengan. Biar aku yang mengatur sisanya. Kalian beristirahatlah, kata Maria sambil tersenyum. Kaki Anya sakit. Aku akan membawanya ke kamar, kata Aiden. Tanpa basa-basi ia langsung menggendong Anya. Apa yang kamu lakukan? Turunkan aku. Wajah Anya langsung memerah dan ia memukul bahu Aiden. Maria tertawa melihatnya. Sana, pergilah. Jangan bermesraan di hadapanku. Tidak hanya Maria saja yang melihat kejadian itu. Beberapa saudara dan sepupu Maria pun menyaksikannya. Maria, sejak kapan Aiden menjadi selembut itu? Sikapnya tergantung pada orangnya. Hari Natal tahun lalu, anak perempuan dari investor luar negeri berinisiatif untuk menyandarkan tubuhnya pada Aiden. Namun, Aiden malah menghindar dan membuat wanita itu terjatuh ke lantai, mempermalukan dirinya sendiri. Anya sangat beruntung. Aiden begitu menyayanginya. Aiden memang berdarah dingin. Sebelumnya, ia belum menemukan orang yang tepat. Siapa bilang Aiden tidak bisa bersikap hangat? Lihat saja, aku dengar kaki Anya sakit. Tanpa menunggu, ia langsung menggendongnya dan tidak mau menurunkannya, kata Maria sambil tersenyum. Kakiku juga sakit. Siapa yang mau menggendongku? Kamu gemuk. Tidak akan ada yang kuat menggendongmu. Bagaimana denganku? Aku kurus tetapi tetap saja tidak ada yang mau menggendongku. Candaan itu membuat ruangan yang sepi menjadi sedikit lebih ramai. Beberapa saudara Maria menemani Maria untuk mengantar tamu yang akan pulang sambil berbincang-bincang dan bercanda. Setidaknya, keramaian ini sedikit menghibur Maria. Ke arah kembali dengan selamat, tetapi Nadine yang menghilang bersamanya masih belum ditemukan. Pesta hari ini sangat meriah, tetapi Maria tidak bisa menghilangkan rasa kesepiannya. Aiden menggendong Anya kembali ke rumah utama. Begitu masuk ke dalam rumah, ia meminta seorang pelayan untuk membawakan sandal. Melihat Aiden sedang menggendong Anya, wajah Bima langsung terlihat galak. Apakah ia tidak punya kaki untuk berjalan? Aiden turunkan aku, wajah Anya memerah karena malu mendengar hinaan Bima. Aku suka menggendongnya. Kalau kamu tidak menyukainya, lebih baik tutup matamu. Aiden tidak mau melepaskan Anya hingga seorang pelayan membawakan sandal untuknya. Setelah Anya mengganti sepatu hak tingginya dengan sandal yang lebih nyaman, Aiden baru menurunkannya. Anya berdiri di samping Aiden dengan mengenakan sandal yang nyaman seperti berada di rumahnya sendiri. Ia tidak berani berkata apa-apa. Ke arah memanggil Anya dengan ramah. Anya, duduklah di sini. Anya hanya tersenyum tipis, tetapi ia tidak berpindah dari tempatnya. Kalau tidak ada apa-apa, kami akan ke atas, kata Aiden dengan dingin. Aku ingin berbicara dengan Anya. Ikutlah denganku ke ruang kerja. Bima bangkit berdiri, hendak berjalan menuju ke ruang kerjanya. Tanpa sadar, Anya langsung menatap Aiden dengan gugup. Katakan saja di sini. Aiden memegang tangan Anya, berusaha untuk menenangkannya. Ia tidak akan pernah meninggalkan Anya sendirian. Aku akan pergi dulu. Ke arah merasa tahu diri dan bersiap untuk pergi. Namun, Bima menghentikannya. Tidak perlu. Duduklah. Ke arah terlihat bingung, tetapi pada akhirnya ia menuruti kata-kata Bima. Aiden membawa Anya duduk di sisi kanan sofa. Sementara Bima kembali duduk di tempatnya. Bima mengangkat alisnya. Ia menatap Anya dan berkata dengan dingin. Aiden telah mengubah gambar konstruksi proyek pengembangan fase 2 untukmu. Katanya kamu tidak mau tamanmu dihancurkan. Aku ingin tahu alasannya. Ibuku adalah parfumur yang terkenal dan aku juga masih bekerja di industri parfum saat ini. Seorang parfumur membutuhkan tamannya sendiri, kata Anya dengan terus terang. Kalau kamu membutuhkan taman untuk menanam rempah-rempahmu sendiri, aku bisa membelikan sebuah tanah yang subur di kaki gunung Mid Valley. Aku akan membeli tamanmu dengan harga yang sama dengan harga pasaran, tanpa menguranginya satu rupiah pun, kata Bima. Anya tertegun mendengarnya. Meski rencana itu memungkinkan, sebenarnya gunung Mid Valley terlalu jauh. Tidak mustahil untuk memindahkan semua tanamannya ke kaki gunung tersebut, tetapi itu akan sangat menyulitkannya. Ditambah lagi, beberapa tanaman mungkin akan mati saat proses pemindahan. Tanaman tidak bisa berpindah dengan mudah seperti manusia. Begitu dipindah, semua tanaman di taman akan mati, Aiden langsung menolak. Melihat Anya terdiam, Bima berusaha melembutkan nada suaranya dan berkata, Aku dengar kamu membuat taman vanili di tamanmu dan butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Kamu tidak hanya menginvestasikan uang, tetapi juga waktu dan energi. Aku akan mengizinkanmu untuk mempertahankan taman vanili, tetapi kamu harus memindahkan semua bunga dan pohon. Semua kerugian yang kamu alami akan ditanggung oleh Atma Jaya Group. Anya menatap Aiden. Kali ini, Aiden tidak angkat bicara untuknya. Taman itu adalah hasil kerja keras dan keringat ibunya. Ia tidak bisa membuat keputusan tanpa izin ibunya. Tidak mungkin ia memberikan izin pada Bima untuk menghancurkan tamannya tanpa memberi tahu ibunya. Tetapi jika ia menolak, ia akan menyinggung perasaan Bima dan kehidupannya di keluarga Atma Jaya akan semakin sulit. Bab 273, apakah kamu pernah mencintaiku? Aku dengar kamu membuat taman vanili di tamanmu dan butuh waktu yang lama untuk tumbuh. Kamu tidak hanya menginvestasikan uang, tetapi juga waktu dan energi. Aku akan mengizinkanmu untuk mempertahankan taman vanili, tetapi kamu harus memindahkan semua bunga dan pohon. Semua kerugian yang kamu alami akan ditanggung oleh Atma Jaya Group. Bima berusaha untuk menawarkan keuntungan bagi Anya. Penawarannya sangat menarik. Sebagai ganti taman itu, aku akan mendapatkan taman yang subur di kaki gunung Mitfali dan kompensasi untuk kerugiannya. Tetapi aku membutuhkan persetujuan ibuku. Bisakah kita membahas masalah ini setelah ibuku bangun? Anya tidak langsung menolak, tetapi ia mengulur waktu. Sebenarnya ia bersedia untuk menerima penawaran Bima karena ia pun tidak mengalami kerugian apapun. Di taman milik ibunya, area yang paling penting adalah area vanili dan bunga mawar. Bima bersedia untuk mempertahankan vanili, yang merupakan fokus utamanya. Ditambah lagi, ia bersedia untuk memberinya sepetak tanah di kaki gunung Mitfali agar ia bisa menanam bunga dan pohon di sana. Bunga mawar yang ada di tamannya memiliki tingkat pertahanan yang hidup cukup tinggi. Ia yakin bunganya tidak akan mati jika dipindah sekalipun, termasuk bunga-bunga seperti bunga lili dan tulip. Untuk tanaman lainnya dengan tingkat ketahanan hidup yang rendah, ia bisa memikirkan suatu cara untuk meningkatkannya. Kalau tidak bisa, Atma Jaya Group akan mengganti kerugian yang dideritanya. Setidaknya, menurut pendapat Anya, penawaran Bima sangat masuk akal. Bagaimana jika ibumu tidak setuju? Tanya Bima. Aku akan mencoba untuk membujuknya. Tetapi aku tidak bisa melakukannya tanpa persetujuannya, jawab Anya dengan tenang. Kalau sampai bulan Oktober ibumu belum bangun, aku harap kamu bisa memikirkannya kembali dan menyetujuinya, kata Bima. Anya mengangguk dan setuju. Aiden menatap Bima dengan tatapan yang tidak tertebak. Ia tidak menyangka ayahnya akan memberikan kelonggaran mengenai masalah tanah milik ibu Anya. Bahkan ia menawarkan bantuan pada Anya untuk mencarikan tanah baru dan mempertahankan taman vanili untuknya. Selama ini, pendapatnya tentang ayahnya tidak seberapa baik. Sehingga ia merasa sedikit heran dengan sikap ayahnya. Aiden sudah mengira bahwa Anya pasti setuju untuk memberikan tanah itu selama taman vanilinya tetap dipertahankan. Tetapi ia tidak menyangka ayahnya mau membuat pengecualian seperti itu. Setelah mendapatkan jawaban Anya, Bima mengangguk dengan puas. Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku ingin berbicara dengan Aiden. Anya bangkit berdiri dengan patuh dan menghadap Aiden. Bicaralah dulu, aku akan naik ke atas. Bima segera memanggil salah satu pelayan untuk mengantarkan Anya. Antarkan istri Aiden ke kamarnya untuk beristirahat. Wajah ke arah langsung memucat mendengarnya. Aiden, kamu sudah menikah? Hem. Jawab Aiden dengan santai. Anya masih belum lulus kuliah. Mereka berdua mendaftarkan pernikahan mereka terlebih dahulu tanpa merayakannya. Saat ini, pernikahan mereka masih dirahasiakan dan akan dirayakan jika ada kesempatan, kata Bima. Ayah, kalau kamu lelah, kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku ingin berbicara dengan ke arah. Aiden sudah tidak sabar dan tidak mau duduk untuk mendengarkan obrolan yang tidak penting. Paman, apakah perlu aku temani? Tanya ke arah. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Bima bangkit berdiri dan berjalan ke kamarnya sambil diikuti beberapa pelayan. Setelah Bima pergi, ke arah berkata, mari kita bicara di taman. Hem. Aiden mengangguk. Malam itu sangat tenang dan suara jangkrik terdengar di taman. Ini kedua kalinya Anya mengunjungi rumah keluarga Atma Jaya. Terakhir kali ia datang, ia tidak sempat melihat-lihat rumah dan naik ke lantai atas. Namun, ia masih merasa bersemangat untuk tinggal di rumah ini dan menempati kamar Aiden. Anya berjalan memasuki kamar Aiden, melihat banyak piala dan sertifikat yang dipajang di sebuah kabinet kaca. Aiden tidak hanya tampan, tetapi juga sangat cerdas. Ia mahir dalam segala bidang dan memenangkan banyak penghargaan. Setelah berkeliling di kamar, Anya pergi ke arah jendela yang mengarah ke taman. Ia melihat Aiden dan Keara sedang berdiri di sana. Sejak kapan mereka pindah ke taman berdua? Bukankah mereka bersama dengan Bima di ruang keluarga? Anya merasa tidak nyaman melihat suaminya bersama dengan wanita lain, seperti sepasang kekasih. Tiba-tiba saja, pintu kamarnya diketuk. Nyonya, baju ganti Anda sudah dikirimkan. Masuklah, jawab Anya. Seorang pelayan membuka pintu, membawa sebuah tas di tangan kanannya dan tas kosmetik di tangan kirinya. Bu Hana mengatakan bahwa di tas kosmetik ada produk make-up, perawatan kulit, pembersih dan masker untuk membersihkan riasan Anda. Kalau masih ada yang kurang, ia akan mengantarkannya lagi. Pelayan itu tersenyum dan meletakkan tas kosmetik yang dibawanya di atas meja rias. Apakah tas itu berisi baju? Anya melihat tas yang satunya sangat besar, memperkirakan bahwa ada lebih dari satu baju ganti di sana. Iya, nyonya. Ada sepasang baju tidur dan dua baju terusan. Bu Hana mengatakan bahwa warna dua baju terusan itu cocok dengan sepatu Anda hari ini. Jadi, Anda bisa memilih salah satu untuk besok. Pelayan itu menyampaikan pesan Hana kepada Anya. Baiklah, terima kasih. Anya mengambil tas itu dan merasa hatinya tersentuh. Hana sangat baik kepadanya dan benar-benar memikirkannya dengan tulus. Selama ini, sejak ibunya sakit, Anya selalu mengurus dirinya sendiri. Ia jarang merasakan dimanjakan oleh orang lain seperti ini. Anya bergegas menelpon Hana. Bu Hana, aku sudah menerima bajunya. Terima kasih, kata Anya. Hana hanya tersenyum. Tidak usah berterima kasih, Anya. Anya menggigit bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian, ia memutuskan untuk bertanya pada Hana. Bu Hana, Aiden sedang berbicara dengan Kaara di taman. Apakah aku harus ke sana? Anya, apakah kamu menelpon ibu untuk menanyakan hal ini? Hana langsung memahaminya. Anya tertawa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari Bu Hana. Ketika Taraf pulang tadi, ia bilang agar aku menjaga Aiden baik-baik. Sekarang aku melihat Aiden dan Kaara di taman berduaan dan mereka tampak sangat dekat. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Anya, kamu adalah istri Aiden, menantu dari keluarga Atmajaya. Hari sudah malam, seharusnya kamu menyuruh suamimu untuk kembali ke kamar. Kalau memang kamu merasa tidak nyaman, pergilah ke tempat suamimu dan mintalah ia kembali. Tidak usah menahan diri. Wanita yang ingin merebut suamimu melakukannya dengan terang-terangan, mengapa kamu harus takut? Cepat pergilah ke tempat Aiden, kata Hana. Aku akan mandi dan membersihkan riasanku dulu. Kalau setelah aku mandi mereka masih berbicara, aku akan menghentikan mereka. Anya menutup telepon setelah berterima kasih sekali lagi pada Hana. Kemudian, ia berjalan ke kamar mandi sambil membawa baju ganti. Setengah jam kemudian, Anya keluar dari kamar mandi. Ia berjalan ke arah jendela sekali lagi dan menatap ke arah taman. Saat itu, ke arah sedang memeluk Aiden dari belakang. Alarm di kepala Anya seolah berbunyi. Benar apa kata Hana, ia terlalu penakut sehingga ke arah berani merebut suaminya terang-terangan di hadapannya. Demi Tuhan, saat ini mereka sedang berada di satu atap. Beraninya wanita itu, Anya tidak perlu pikir panjang. Meski rambutnya masih basah, ia berlari ke lantai bawah dengan piamanya dan sandal rumah. Di taman, ke arah memeluk pinggang Aiden dengan erat. Hari ini, Raisa menanyakan kepadaku siapa yang aku pikirkan ketika aku akan mati. Aku memikirkan kamu. Kamu adalah orang yang paling aku cintai, Aiden. Aku mencintaimu, katanya dengan air mata yang menetes di wajahnya. Lepaskan aku, Aiden menepis tangan ke arah dengan marah. Aku tidak mau melepaskanmu. Kamu tahu betul aku mencintaimu. Mengapa kamu tidak peduli padaku? Ke arah menyandarkan kepalanya di punggung Aiden. Tangannya tidak mau menyerah dan tetap memeluk Aiden dengan erat. Aiden menarik tangan ke arah dengan paksa dan melemparkannya ke samping. Ia berbalik dan menatap ke arah dengan dingin. Ke arah, kamu bertunangan dengan Ivan, tetapi kamu bilang kamu mencintaiku. Apakah kamu tidak merasa itu ironis? Aku bersama dengan Ivan hanya untuk membuatmu cemburu. Tetapi kamu sama sekali tidak peduli dan sekarang aku terjebak dalam pertunangan yang tidak aku inginkan. Ke arah menatap Aiden dengan sedih. Aiden, apakah kamu pernah mencintaiku? Bab 274, peran berakhir. Aiden, apakah kamu pernah mencintaiku? Tanya ke arah sambil menatap Aiden dengan pandangan sedih. Namun, Aiden sama sekali tidak memedulikan kesedihan di mata ke arah. Tatapannya terlihat dingin, tanpa perasaan sedikitpun. Kata demi kata ia ucapkan dengan tegas. Aku tidak pernah mencintaimu. Di saat yang bersamaan, ke arah melihat sosok wanita yang menghampiri mereka di belakang Aiden. Itu adalah Aiden. Melihat Aiden, ke arah langsung mendapatkan ide. Ia sengaja berkata, Kalau aku tidak melihat Aiden, mungkin aku akan mempercayai kebohonganmu. Tetapi setelah melihat Aiden, aku mengerti Aiden. Kamu mencintaiku sehingga kamu menikah dengan wanita yang mirip denganku. Aiden hanyalah penggantiku. Aku adalah wanita yang kamu cintai. Anya berdiri di taman, tidak jauh dari mereka. Ia memandang punggung Aiden, merasakan hatinya ditusuk berulang kali. Kakinya tertancap di tanah, tidak berani melangkah lagi. Ia hanyalah pengganti ke arah. Aiden mencintai ke arah. Aiden menikahinya karena wajahnya mirip dengan ke arah. Tanpa sadar, air mata menetes satu demi satu di pipinya. Tangannya terkepal dengan erat dan bahunya gemetaran. Ia menggertakkan giginya, berusaha untuk menahan rasa sakit hati di hatinya. Seumur hidupnya, ia selalu merindukan kasih sayang dari ayahnya. Dan sekarang, kasih sayang yang Aiden berikan ternyata juga bukan untuk dirinya. Apakah ia memang ditakdirkan untuk tidak merasakan cinta? Otak dan hatinya seolah terus berdebat di benaknya. Jangan menangis. Apakah kamu selama ini benar-benar tidak tahu bahwa kamu hanyalah pengganti? Kata otaknya. Hatinya membantah. Meski aku tahu aku hanyalah pengganti, tetapi apakah hubunganku dengan Aiden selama ini palsu? Apakah kita tidak menjadi semakin dekat? Sejak awal kamu sudah bertekad untuk menjadi pengganti yang baik, tetapi kamu semakin melenceng dari kebenaran. Salah siapa ini? Kamu tahu betul sejak awal bahwa kebaikan Aiden padamu hanyalah kebohongan. Ia bilang ia pernah melihatmu tetapi kamu tidak bisa ingat. Tentu saja kamu tidak ingat, karena yang ia bicarakan adalah kearah. Kata otaknya. Tidak, Aiden mencintaiku. Ia bilang aku bukan pengganti. Hatinya terus mengelak. Anya, bangunlah. Jangan bermimpi. Kamu bisa menjadi nyonya atma jaya hanya karena wajahmu. Kamu bisa mendapatkan kasih sayang Aiden karena wajah itu, apakah kamu tidak cukup puas? Sebaiknya kamu berbalik dan naik ke atas sekarang. Jangan bersaing dengan yang asli karena kamu tidak bisa menang. Apakah kamu menyadarinya? Di benakannya, keduanya terus berdebat. Akal sehatnya mengatakan bahwa ia harus segera kembali ke kamarnya daripada ia terus merasa sedih saat menyaksikan Aiden dan kearah, namun hatinya mempercayai bahwa Aiden benar-benar mencintainya. Ia tidak tahu yang mana yang harus ia percayai, hatinya atau akal sehatnya. Kearah, kamu adalah tunangan kakakku. Aku tidak mencintaimu. Suara Aiden terdengar sangat dingin, menusuk hati kearah dengan kejam. Kamu bohong. Kamu mencintaiku. Kamu mencintaiku. Suara kearah sedikit bergetar. Kemudian, seluruh tubuhnya berguncang hebat dan wajahnya terlihat kesakitan. Tanpa sadar tangannya memegang lehernya. Aiden terkejut melihat hal itu. Ketika melihat darah di bibir kearah, ia langsung bereaksi. Kondisi kearah sangat mirip dengan serangan epilepsi. Sebelum ia bisa berpikir, Aiden langsung melangkah maju. Memeluk pinggang kearah dengan satu tangannya dan memaksa kearah untuk membuka mulutnya dengan tangan yang lainnya. Ketika mengalami kejang, akan berbahaya jika orang tersebut menggigit lidahnya. Anya yang berdiri di belakang Aiden merasa seperti disambar petir melihat kejadian ini. Aiden memeluk pinggang kearah dan memegang wajahnya, terlihat seperti akan menciumnya. Namun, kakinya seperti tertancap dengan paku ke tanah. Ia tidak bisa bergerak. Sedetik kemudian, ia melihat kearah sedikit berjinjit dan mencium bibir Aiden. Anya langsung berbalik dan berlari ke lantai atas seperti kelinci yang ketakutan. Mendengar suara langkah kaki yang ia kenal dan kemudian melihat senyuman licik di wajah kearah, Aiden langsung mendorongnya. Kearah tidak menyangka Aiden akan mendorongnya secara tiba-tiba sehingga ia langsung jatuh ke lantai. Kearah sama sekali tidak marah. Malah ia menatap Aiden sambil tersenyum dan berkata, Anya berdiri di belakangmu dari tadi. Kira-kira mana yang lebih ia percaya, kamu atau kejadian yang ia lihat? Kamu benar-benar cari mati. Aiden merasa sangat marah. Kamu tahu bahwa aku mencintaimu, tetapi kamu malah membiarkan aku bertunangan dengan kakakmu. Setelah itu, kamu mencari wanita yang sangat mirip denganku. Kamu masih mau mengelak bahwa kamu mencintaiku? Kearah melotot kearah Aiden. Aku mencintai Anya. Sebelumnya, aku tidak mencintaimu dan aku tidak akan pernah mencintaimu sampai kapanpun. Aiden langsung berbalik dan meninggalkan taman. Anya berlari ke kamarnya sambil mengenakan sandal rumah. Salah satu sandalnya terlepas di tangga dan ia tidak sempat mengambilnya. Ia bergegas kembali ke kamar, melompat ke atas kasur dan menutupi dirinya dengan selimut. Aiden melihat sandal berwarna merah muda yang tergeletak begitu saja di tangga. Ia mengambil sandal itu dan kembali ke kamarnya, melihat Anya meringkuk di dalam selimut. Ia menghampiri Anya dan meletakkan sandal merah muda itu di sebelah pasangannya. Ia mengulurkan tangannya dan mencoba untuk mengangkat selimut Anya. Namun tangannya terhenti di tengah jalan. Keluarlah. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, kata Aiden dengan hangat. Cara bicaranya sangat berbeda dengan cara bicaranya dengan Kaara tadi. Sayangnya, Anya tidak tahu. Ia tidak bisa mendengar percakapan antara Aiden dan Kaara. Ia hanya melihat bahwa suaminya berciuman dengan wanita lain. Anya tahu ia tidak bisa bersembunyi dari Aiden. Ia mengintip dari balik selimut dengan rambutnya yang masih basah. Aku baru saja mandi. Aku dari tadi di kamar saja dan tidak kemanapun. Kata Anya dengan panik. Benarkah? Lalu mengapa sandalmu ada di tangga? Aiden menatap Anya sambil tertawa kecil. Itu. Anya mengedipkan matanya berulang kali. Kemudian ia berkata sambil tersenyum. Aku mencarinya dari tadi tetapi tidak bisa menemukannya. Ternyata ada di tangga. Aku tidak melakukan apapun dengan Kaara. Aiden membuka selimut Anya dan menarik tubuh istrinya itu dari tempat tidur. Keringkan rambutmu. Jangan sampai masuk angin. Hem. Anya menganggukkan kepalanya dengan patuh. Aiden mengambil sebuah handuk kering dan pengering rambut. Seperti anak kecil yang patuh, Anya duduk di pinggir tempat tidur, menunggu Aiden membantu mengeringkan rambutnya. Apakah ada yang ingin kamu katakan kepada aku? Tanya Aiden. Aku mencintaimu. Bisik Anya dengan suara pelan. Tangannya memeluk pinggang Aiden dengan erat. Hati Aiden terasa hangat setiap kali mendengar pernyataan cinta dari istrinya. Ia mengelus kepala Anya dan ingin mengecup keningnya, namun Anya menghindarinya. Ekspresi di wajah Aiden langsung kaku. Aku tidak ada apapun dengan kearah. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Semuanya akan segera selesai. Semuanya akan segera selesai. Apa yang akan selesai? Hubungan Aiden dengan kearah atau pernikahannya dengan Anya? Anya tidak tahu apa maksud Aiden dan tidak berani bertanya. Ia tidak berani mendengar jawabannya. Hmm. Mandilah. Aku akan mengeringkan rambutku sendiri. Ia memikirkan bibir Aiden yang telah mencium kearah dan merasa mual. Ia tidak mau menerimanya. Ia tidak mau menerima ciuman dari Aiden setelah pria itu mencium wanita lain. Aiden menatap Anya. Apakah kamu melihatnya? Melihat apa? Anya mengangkat kepalanya dan menatap Aiden dengan ekspresi pura-pura bingung. Mata Aiden terlihat rumit. Anya tidak akan bereaksi seperti ini kalau ia tahu kearah menciumnya. Pada saat hal itu terjadi, punggungnya membelakangi Anya, sehingga Aiden berpikir bahwa Anya mungkin tidak melihatnya. Aiden tidak mau Anya kepikiran dengan masalah ini sehingga ia tidak memberitahukannya. Lebih baik Anya tidak tahu daripada ia berpikir yang aneh-aneh. Tidak ada apa-apa. Aku akan mandi, kata Aiden pada akhirnya. Kemudian, ia pergi ke kamar mandi. Anya menatap ke arah kamar mandi dan menertawai dirinya sendiri. Apakah peranku sebagai pengganti sudah berakhir? Saya tidak tahu. Terima kasih.